Hasil Liga 1 Indonesia Pekan ke-13, tanggal 23 September. Ada 3 pertandingan hari ini. Sebelum lanjut, ayo subscribe channel Skor Lab. Pertandingan pertama, jam 3 sore, Persebaya dan Arema, di Stadion Gelora Bungtong. Persebaya berhasil memenangkan pertandingan dengan skor yang meyakinkan. 3-1. Arema tidak berdaya di laga ini. Persebaya mampu membuat 3 gol lebih dulu. Bruno mengambil andil dalam 2 gol pertama Persebaya, 1 asis dan 1 gol. Zef Valente membuat gol ketiga yang meyakinkan. Arema hanya mampu membalas 1 gol di menit 65 lewat setiawan. Pertandingan kedua, jam 3 sore, Persikabo dan Persik, di Stadion Nibawa Mukti. Persik ke diri memenangkan pertandingan dengan skor 3-2. Pada awal pertandingan, kedua tim bermain cukup seimbang. Hanafi membuat gol lebih dulu untuk keunggulan Persik. Setelah tertinggal, Persikabo lebih agresif, sampai terjadi gol bunuh diri Meilana 4 menit kemudian. Di babak kedua, Persik tampil lebih dominan. Dua gol berhasil disarankan ke gawang Persikabo. Persikabo hanya mampu membalas 1 gol lagi di menit 94. Pertandingan ketiga, jam 7 malam, Bayangkara dan Persik, di Stadion Patrion. Persik harus bersusah payah untuk mendapatkan kemenangan atas Bayangkara di menit terakhir. Bayangkara yang berada di zona merah, berusaha mencuri poin. Persik mampu membuat gol lebih dulu lewat umpan butuhan yang dituntaskan David Silva di menit 27. Gol itu langsung dibalas 8 menit kemudian oleh Meil. Keadaan terus berimbang sampai menit-menit akhir laga. Pergerakan Walian dan Ciro yang menjadi pembeda di menit akhir. Gol pemenangan tercipta dan Persik berhasil naik ke papan atas. Hasil klasemen sementara Liga 1 Indonesia. Pekan ke-13. Madura kokoh menduduki peringkat pertama dengan 26 poin. Disusul oleh Borneo dan Rans dengan 22 poin. Tuliskan prediksi skor Anda di komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Skorland. Terima kasih. Asli klasaren jalan 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 Terima kasih telah menonton